Pemisah masih dalam Bandung Brand dan kita juga masih membahas berkaitan dengan sejarah dari Peci Mang Iming yang ternyata ini berasal dari insan ataupun sosok yang memang bukan dari daerah Jawa Barat ya Pak ya dari Pekalongan Mas Iming yang sudah eksis dalam perkembangan Peci yang ada di kota Bandung sejak tahun 1918 tadi sempat kita berbincang berkaitan dengan sumber daya manusia yang ada dalam satu produksi Peci ternyata bukan hanya onernya saja yang turun-temurun tapi semua yang bekerja dalam produksi Peci M.Iming ini juga turun-temurun ini uniknya dari keberadaan Peci ya M.Iming bisa diciptakan Pak Benny ini kok bisa sampai yang sistem produksinya pun dikerjakan oleh orang-orang terpilih dari turunan tertentu silahkan iya ternyata untuk membuat sebuah Peci itu berbeda dengan membuat sebuah baju ya kayak konveksi gitu kan itu dengan training tertentu orang bisa bikin baju ternyata Peci itu lain gitu ada mungkin ya udah pilihan juga gitu ya sesuai dengan apa dengan belatnya gitu dengan darahnya jadi ketika apa proses pencarian tenaga kerja pun akhirnya terseleksi juga gitu ya keturunannya yang bisa kita pernah misalkan merekrut sulit ya itu uniknya gitu ya mungkin tapi di luar itu ada juga ya di produksi Peci-Peci yang lain cuman kebetulan M.Iming ini yang bekerja itu ya sama dengan pemiliknya juga jadi pekerjanya pun ya bisa mantunya bisa anaknya ya cucunya sampai tingkat cucu pun ada gitu ya akhirnya ini semua adalah pilihan ya pilihan dari karyawannya dari pengelolanya jadi yang bisa berkecimpung di perusahaan Peci-Peci ini jadi akhirnya kita menjadi sebuah keluarga besar karena memang dari tahun 1918 temurun sudah dilakukan semua produksinya tentu sistem sudah berjalan dengan otomatis termasuk bahan baku kemudian customernya barangkali sama itu betul jadi customernya pun dari dari buyutnya juga mungkin sampai cucunya mungkin akhirnya dia mendengar dari leluhurnya ya kalau beli Peci ya M.Iming gitu tidak takut dengan persaingan yang ada di luar sana Pak Benny dengan banyak kan sekarang embel-embelnya dengan menggunakan kata nama Iming ya ya sebetulnya kan dalam dunia bisnis memang seperti itu ya artinya kompetitor selalu ada tapi selalu yakin ya kalau memang rezeki kan memang Tuhan sudah mengatur ya yang penting diri kitanya saja yang tadi ya punya niat konsistensi dalam menjalankan ini saya percaya gitu ya usaha akan tetap bisa berjalan dengan baik gitu jadi ya nilai moral dan spiritualnya yang lebih penting walaupun kita harus adaptatif dengan perkembangan zaman adaptatif dengan perkembangan zaman salah satu cara yang dilakukan oleh M.Iming apa? ya kita tetap tadi menjalankan pakem-pakemnya kita menjaga hubungan ya baik dengan konsumen ya maupun dengan karyawan kita oke sudah tersebar di seluruh Jawa Barat outlet-outletnya juga di Bandung sudah banyak Pak Benny ada beberapa ada beberapa sangat mudah untuk didapatkan kalau untuk kisaran harga pun ternyata masih terjangkau ya Pak ya yang paling murah di angka 50 ribu? ya itu khusus untuk pesanan ke luar tapi kalau untuk di outlet itu paling murah 100 ribu 100 ribu rupiah Anda sudah bisa mendapatkan peci dengan nilai sejarah yang begitu mendalam yang punya keterkaitan dengan Republik Indonesia satu lagi saya ingin tanya sama Pak Benny ini untuk mengurus mereknya saja M.Iming merupakan salah satu beban atau anugerah yang harus dijalankan oleh Pak Benny karena memang eksistensi itu kan harus selalu terpelihara sehingga tadi customer yang datang pun turun-temurun selalu ingat kalau beli peci ya M.Iming ya dua mata uang anugerah ya kita berbangga ya artinya kita terlahir sebagai keturunan yang punya legend ya menjadi legend peban mungkin ada juga karena menjaga sebuah nama itu tidak mudah juga ya itu berhubungan dengan hidup kita juga cara hidup kita jalan hidup kita itu berpengaruh juga semuanya ya Pak ini kehidupan bahwa Pak Benny berserta keturunan selanjutnya terpengaruh ya Pak ya baik kita akan selama dua penelpon berikut ini Pak Benny ada yang mau ditanyakan barangkali ke Pak Benny Halo selamat pagi Assalamualaikum Waalaikumsalam dengan siapa di mana Pak? Pak Agus di Cibiru Pak Agus di Cibiru yang Pak Benny mau ini saya penggemarnya tapi ini dari kecil sampai sekarang sampai pensiun malah cuman masalah harganya Pak Benny gunten we supaya harus diturunkan artinya di CPNS Pak selalu pakai peci ini malahan yang udah lapuk juga masih ada disipeng-dipeng di museum mau gak enak wabrik ke tinggangan itu gunten upame di hari Jumat udah nyaran yang pakai peci hitam iya iya kebanyakan tepi haji ada murah 10 ribu di asabu iya kalau pemimah pun kan bisa jadi di di kango customer kango penggemar sepados pengangus napa harus kaduwana hari anu asli nanti dimana Pak asli edifu hari anu dipayu masuk di perapatan lima akan api di dalam suci Pak mongsa ketua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh haturnuhun Pak Agus di Cimbiru ini salah satu pelanggan dari PCM ini harganya Pak Benny iya saya ucapkan terima kasih ya kepada Bapak Agus Bapak Agus yang sudah setia ya pakai produk PCM Miming untuk harga ya memang ya kita menyesuaikan ya dengan dengan kenaikan sekarang dengan kualitas tapi insya Allah akan kami pertimbangkan ya untuk tadi untuk jarang memang kembali lagi kepada tren ya jadi memang memang apa orang mungkin lebih suka ya pakai topi haji topi bulat karena tadi ya kita butuh peran figur atau pemerintah untuk membudayakan lagi kemakaian PC hitam untuk yang asli memang dalam dalam apa dalam perkembangan sejarahnya ayah saya lahir di yang tadi di Simpang 5 ya kemudian mengembangkannya di sana kemudian pindah ke Jalan Suci dan kita bikin outlet juga di situ jadi ya sama-sama sama-sama satu keturunan artinya dari Miming juga gitu oh oke oke mau yang di Simpang 5 ataupun di Suci Suci mau di Reog atau di ada di pelajar pejuang atau di Kopo sudah ada jadi kalau yang dari Cibu Iru tinggal boleh pilih ya Pak ya ya Ciburu yang deketnya ke Suci ke Suci ke Suci saja dan ini harga yang tadi dimulai dengan 150 ribu rupiah ini tidak pas tidak akan mengecewakan Anda ya Pak Benny dan juga kalau kita lihat harga nggak pernah boong lah ya awet ya Pak ya awet awet yang paling penting itu 150 ribu rupiah nggak masalah Pak ya baik 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 dan satu hal yang akan kami berikan ke Pak Benny adalah apresiasi kami dari insan media tentunya berdasarkan eksistensi yang sudah di wujudkan dibentuk oleh PCM Iming dari tahun 1918 kami akan mengundang Direktur Utama Bandung TV Bapak Alir Subirio untuk keatas panggung dan kita akan menerima piagam penghargaan Pak Benny iya ini piagam penghargaan untuk brand dari PCM Iming iya terima kasih banyak Pak Alir dan juga Pak Bini selamat sekali lagi terima kasih kita lewati kembali Pak Benny ini boleh kita perlihatkan pemirsa di rumah piagam penghargaan yang diberikan oleh PT Badung Media Televisi Indonesia pemirsa untuk PCM Iming yang sudah hadir menemani kita semua sejak tahun 1918 dan menjadi The Legend of Indonesia ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu Pak? Pertama ya kami ucapkan beribu terima kasih kepada Bandung TV yang sudah memberikan penghargaan kepada kami ya sebagai brand Bandung ya untuk pemirsa sih ya untuk lebih bisa memotivasi ya memberikan sesuatu untuk kota yang kita cintai iya yang paling penting tadi adalah niat dan usaha yang akan dikombinasikan dengan konsistensi dan juga komitmen untuk membuat apapun yang ada di tangan Anda menjadi legend dan terus diingat oleh semua orang sekali lagi sukses terus untuk Pak Benny selamat mengembangkan terus untuk PCM Imingnya semoga menjadi The Legend of Indonesia terus menerus dan dibutuhkan adanya peran dari pemerintah figur-figur yang terkenal di luar sana untuk bisa membangkitkan kembali keberadaan peci hitam khususnya dari PCM Iming saya Kirsanti Pamit untuk Bandung Band hari ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih